Halo sahabat-sahabat asam kaya anti semua semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun ini mumpung lagi ada proses pembuatan seperti tank adalah konsepnya tiga lubang ini akan saya bagikan lagi caranya mungkin saya udah saya bolak-balik yang menjelaskan tentang cara membuat septic tank itu baik ada yang konsepnya dua lubang ataupun tiga lubang seperti ini nah ini posisi yang sekarang ada pipa dua ini ini kan adalah pipa tiga ini ada dua batang ini adalah dari dua kamar mandi belum nanti di sebelah sini ini akan dipasang lagi adalah satu pipa dari kamar mandi yang lain yaitu ini kita tinja seperti itu jadi untuk sahabat-sahabat asam kaya semua yang kemarin mempertanyakan gimana kalau septic tanknya ini kita pakai untuk tiga ataupun empat dari WC itu nggak ada wasalah nggak ada masalah seperti itu ini kalau ukurannya sendiri ini kalau lebarnya ini dari sini ke sini nih lebarnya itu satu meter kalau panjangnya tiga dibagi tiga lubang masing-masing saat lubang itu satu meter satu meter jadi kalau keseluruhan itu satu kali tiga itu dipakai untuk tiga lubang nah kalau untuk kedalamannya ini ini lubang satu lubang dua lubang tiga itu kedalamannya dibikin sama satu meter setengah cuma bedanya di lubang satu lubang dua itu bawahnya di plaster tujuannya itu berarti biar airnya tidak meresap gitu kan terus untuk lubang satu antara lubang-lubang penghubung antara lubang satu dan lubang dua misalnya setuk nih nah itu lubang penghubungnya antara lubang dari tank satu ke tank dua itu itu lubang penghubungnya itu itu tingginya 40 cm lebarnya kurang lebih sekitar 30 cm itu itu taruhnya di bagian dasar antara tank satu dan tank dua seperti itu nah lanjut nah itu pipa yang terlihat itu pipa dua itu adalah pipa yang berada di dinding antara tank dua dan tank tiga yaitu itu bisa menggunakan pipa empat in pipa tiga in taruh satu boleh taruh dua boleh itu ditaruh dua itu taruh dua itu tiga in levelnya kurang lebih turun 30 cm dari peton karena ini kemarin ada rencana itu berarti ada bagian apa bc yang jauh itu berarti disini turun 20 seperti itu makanya kita turunin seperti itu karena biar posisinya antara yang baru turun dari wc sama antara dari tank dua dan tank tiga itu jangan batu level makanya itu turun 10 cm nah itu lubang itu itu lubang kita itu itu lubang yang arah kontrol ke got ini karena botnya itu sebelah sana itu itu betulnya disitu lain pun jalan itu sebelum jalan ada got kita kasih lubang kontrol seperti itu ini 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 lubang pipa yang di atas ini yang antara dinding tank dua dan tank tiga itu dinding tank satu dan tank dua itu dikasih pipa itu pipa penghubung rongga udara jadi dimanapun kita nanti naruh rongga udara baik di tank satu tank dua ataupun tank tiga itu enggak ada masalah karena apa di dalam sudah ada pengonek ruangan seperti itu kita menggunakan pipa cukup ditaruh di seperti itu itu otomatis antara tank satu tank dua dan tank tiga sudah ada sirkulasi buat udara ini fungsinya kalau sirkulasi udara ini nanti buat masuknya oksigen jadi nanti biar bakterinya itu mikrobanya itu bisa berkembang biak dengan subur seperti itu nah ini terkhusus ini di lubang yang ketiga ini di bagian dasarnya tidak perlu kita lor dibiarkan masih tanah asli seperti itu ini dalamnya sama satu meter setengah dan nanti cara menggunakannya cara ngisi untuk tank tiga ini ini untuk nanti untuk ngisi tank tiga ini nanti kita isi pasir kita boleh pakai pasir seperti itu tukang pasir tuh pasir-pasir bangka seperti itu nanti kita taruh di bagian dasar kita kasih kurang lebih sekitar 10 cm nah seperti itu di bagian dasar kita urut dulu di tank nomor tiga kita menggunakan pasir nah setelah pasir lanjut kita kasih ijuk ini ijuknya udah saya siapkan ini ini nah ini tiga ikat besar ini ijuk jadi pertama kita berarti kita kasih pasir dulu 10 cm terus kita hamparkan ijuk seperti ini dan nanti lanjut kita kasih untuk batu kali nah itu batu kalinya sudah disiapkan disitu tuh nanti tinggal dimasukkan seperti itu setelah kita kasih batu kali cukupnya lah tinggal kurang lebih sekitar 50 cm 60 cm seperti itu nanti ijuknya kita bagi dua nanti atasnya kita bisa kasih ijuk lagi nah tadi cara-cara di tank tiga seperti itu kenapa saya sarankan seperti itu 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 adalah rekayasa untuk filterisasi maksudnya itu seperti ini kita sekarang bisa menggunakan air bersih air tanah seperti itu kan kita bisa menggunakan sumur bor kita menggunakan sumur tanah seperti itu kita bisa mendapatkan air bersih cuma kalau kita sekarang kita cuat dengan kondisi keadaan lingkungan hidup kita seperti sekarang ini sepiteng kita tidak bisa rekayasa bikin filterisasi nanti yang anak yang ada anak hidup kita nanti kekurangan air bersih karena seluruh dari air tanah ini sudah terkontaminasi yaitu dengan banyaknya zat-zat kimia ataupun pada saat kita membuat lubang sepiteng seperti ini nanti kalau kita tidak bisa bikin rekayasa filterisasi nanti bakteri patogenya ikut meresap terbawa sama air resapan dari linja tersebut ya udah saya jelaskan fungsi-fungsinya ini sampai di tank tiga seperti ini kenapa dikasih pasir di dikasih hijau itu fungsinya untuk seperti itu yaitu untuk rekayasa filterisasi ini tadi jangan salah ya diingat ini ya ukurannya berarti satu meter satu meter satu meter ini kurang lebih satu meter persegi di dalamnya satu meter setengah satu meter bukti dalamnya satu meter setengah sama tank tiga pun seperti itu cuma bedanya yang tank satu tank dua bawahnya di plester di pelur seperti itu biar airnya jangan meresap kalau meresap gimana kalau meresap di tank satu dan tank dua ini airnya meresap nanti otomatis takutnya kalau pas musim kemarau kotorannya teronggok nanti tidak bisa terproses sama mikroba karena mikroba itu habitatnya dia harus ada kotorannya itu tersampur dengan air jadi nanti proses untuk pengurean oleh mikroba ini akan sempurna seperti itu ini biasa seperti yang saya ngomong kalau pipa yang dari tank dari WC ini masuk ke tank satu ini usahakan menggunakan pipanya jangan terlalu besar gunakan pipa tiga in kalau jaraknya pendek dua in setengah juga berani fungsinya apa nanti biar tidak terlalu banyak sepis udara tidak terlalu ke ada kekosongan di dalam pipa jadi nanti pada saat kita siram tinja tersebut ini nanti apa pipanya padat terisi sama air jadi semua kotoran akan ngeples dan turun ke dalam sepi tank seperti ini oke terima kasih itu adalah sudah bolak-balik saya jelaskan sudah bolak-balik saya paparkan tentang bagaimana cara bijak kita membuat sepi tank selain sepi tanknya awet juga nanti ditabikin terkontaminasi untuk air tanah seperti itu oke terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya salam dari kami salam membangun Terima kasih.